Ustaz saya ingin bertanya bagaimana cara kita terhindari firka-firka Islam yang menyimbang? Kita segala pemikiran yang datang sekarang yang kita dengar, harus kita timbang dengan syariat. Nabi sudah jelaskan tadi, fa'innahu mayya'ish minkum ba'di, fa'sayirachtilah fan kefirah. Sungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelahku dia akan melihat banyak perselisihan. Bagaimana jalan keluar Nabi sampaikan, fa'alaikum bisunnatih wa sunnatil khulafar rasyidin, ikutlah sunnaku dan sunnatil khulafar rasyidin. Ada pemikiran, beginikah pemikiran Nabi, beginikah pemikiran sahabat, kalau enggak kita tinggalkan. Ada ibadah, beginikah Nabi dulu beribadah, beginikah para sahabat dulu beribadah, enggak tinggalkan. Selama tidak ada contohnya, baik dalam masalah amal maupun akidah, apalagi maka andanya kita tinggalkan. Kita hanya mengikuti apa yang diajar oleh Nabi dan para sahabatnya. Saya katakan masalah ibadah, masalah keyakinan, tidak perlu kita spekulasi, yang jelas-jelas saja. Yang jelas-jelas saja ada delirinya, yang tidak ada delirinya, enggak usah kita ikut-ikutan. Apalagi ibadah tersebut karya orang sekarang, repot. Ini ibadah enggak ada zaman dahulu. Zaman Nabi tidak mengerjakannya, para sahabat tidak mengerjakannya, tahu-tahu zaman sekarang jadi wajib, kok bisa jadi wajib? Zaman sekarang jadi sunnah, kok bisa jadi sunnah zaman dahulu tidak pernah dikerjakan? Makanya kita berhati-hati, caranya mudah. Alhamdulillah Nabi kasih jalan keluar, ikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Hati-hatilah kalian perkara-perkara yang baru dalam agama, tinggalkan.